Temui selesai acara nonton bersama film G30 SPKI mengatakan saat ini sebagian masyarakat belum siap melakukan proses rekonsiliasi setelah peristiwa tahun 1965. Mantan Ketua Umum PAN ini juga mengkhawatirkan munculnya bentrokan di antara masyarakat jika proses rekonsiliasi tetap dipaksakan. Kalau ada rekonsiliasi mungkin bukan generasi ini, ya masih too early, terlalu awal. Jadi begitu muncul pasti pecah lagi ya. Karena itu ya saya kalau boleh menyampaikan nasihat ikhlas saya kepada saudara Jokowi, ini jangan dibuka dulu ya. Udahlah nanti time heals, waktu akan mengubati. Tapi kalau sekarang ini jelas, kemarin aja udah. Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Cahaya Kumola, mengatakan film G30 SPKI perlu diubah agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat. Film yang ada saat ini menurut Cahaya dinilai syarat dengan konten kekerasan sehingga tidak bisa disaksikan semua kalangan. Sementara itu dari substansi sejarah menurut Cahaya Kumola tak bermasalah. Jangan menimbulkan pro dan kontra. Maka kalau kita dengar arahan Bapak Besidan, jelas tadi. Inginya supaya ini lurus, jangan ada manipulasi, jangan ada bahan sejarah. Karena ini untuk bangsa tekanan. Film lama, film lama nggak sesuai sejarah berarti Pak? Apa? Film lama nggak sesuai sejarah berarti Pak? Ada hal-hal yang perlu direvisi, supaya bisa dinikmati oleh anak-anak mudari dengan baik. Satu aja Pak sebut Pak, yang perlu direvisi misalnya apa Pak? Apa ya? Di film lamanya itu Pak? Ya nanti yang membahas aja hal di film, Pak. Apakah pentemnya kekerasan masih diungkapkan misalnya? Ya itu aja. Tapi tidak meninggalkan substansi masalah. Malah yang itu kemarin direkaya, saya ingat loh. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan bahwa para orang tua harus melakukan pendampingan terhadap putra-putrinya ketika menonton film G30 SPKI karena ada adegan kekerasan dalam film itu. Orang tua adalah kunci yang terpenting untuk bagaimana mengingatkan atau mendampingi anak-anak untuk menonton film apa saja. Dan kalau bisa yang mengarah ke anak-anak, katanya film yang bebas dari kekerasan dan juga hal-hal lain yang sebenarnya tidak boleh ditiru oleh anak-anak. Polemi pemutaran film G30 SPKI terus bergulir yang terbaru ada tudingan politisasi dari kegiatan pemutaran film ini. Kita bahas hari ini dengan anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerinda, Supratman, Andi Aktas. Pak Effendi, Pak Supratman, terima kasih. Teruangkan waktu untuk Kompas TV. Saya ke Pak Effendi terlebih dahulu. Apa yang Anda pikirkan ketika ada instruksi menonton dari Panglima TNI ke anak buahnya nonton bareng film ini? Ya justru kita bisa memahami ya bahwa niat yang baik dari Panglima TNI ya dari Jenderal Gatot untuk memberitahukan kepada khususnya di internal di TNI untuk kembali diingatkan bahwa ancaman yang begitu besar dan kejam ketika tahun 65 bahkan di tahun sebelumnya itu hal yang saya kira baik ya. Tapi? Ya hanya kita menjadi pertanyaan itu apa harus diformalkan dalam bentuk instruksi gitu. Dan apakah harus ini menjadi single reference gitu. Jadi apakah ini hanya satu-satunya referensi yang kemudian sepertinya menunya itu hanya tunggal. Ya kalau itu menu tunggal kan maka ada pertanyaan. Kenapa harus menu itu yang dikasihkan kepada prajurit dan keluarga dan halayak lainnya? Pertanyaan? Nah ada apa begitu loh. Apakah bahkan saya lebih jauh lagi bertanya apakah hanya dengan nonton itu baru kemudian yakin bahwa komunis itu adalah musuh kita. Dan komunis itu pernah melakukan kekejaman di catatan kita. Dan itu sudah di dalam tahap MPR sudah dilarang dan bahkan tidak boleh ada lagi di muka panglima kita. Yang ingin Anda katakan adalah kenapa panglima sampai harus melakukan sesuatu? Ya itu tadi saya bisa memahami kalau dalam konteks niat beliau untuk bisa memastikan kepada prajuritnya dan keluarganya bahwa ini pelajaran yang tidak boleh terulangan begitu. Nah pertanyaannya apakah hanya satu-satunya menu itu? Ini politisasi menurut Anda? Ya saya silahkan ditapsir sendiri bahwa TNI itu harusnya menjalankan politik negara ya. Ya tidak masuk dalam ranah politik praktis gitu. Nah jadi nobar untuk konsumsi menu film yang notabene juga diproduksi oleh Orde Baru ya. Yang kita tahu bahwa itu ya apapun isinya insis pasti kepentingan Orde Baru at the time gitu waktu itu ya. Saya nanya di media online Anda sempat juga bilang bahwa ini bisa jadi dipolitisasi. Anda membacanya ke arah mana ini semua? Ya itu tadi kalau kayaknya dalam rangka kita jelang 5 Oktober dan kita merimain lagi merefresh atau membuat orang kemudian akhirnya menjadi alert gitu ya. Ya monggo aja gitu loh. Tapi apa ya harus dengan instruksi dan itu tunggal gitu. Anda wajib loh nonton ini. Kan kalau kota Panglima ya ini kan anak buah saya terserah saya. Ya nggak bisa dong TNI kan milik rakyat itu. Kan bukan perusahaan. Jadi kita harus melihat konteksnya kalau seorang prajuri itu dicekoki satu menu tunggal ya. Ya kalau ada berbagai menu ya monggo gitu loh. Atau dokumentasinya yang diberikan. Oke. Jadi jangan baik ada ilustrasi tambahan atau ada peran yang diperani oleh orang lain. Dokumentasinya kan kita banyak. Dokumentasi yang gambar ada yang visual. Saya kira tidak ada hal yang sebenarnya salah gitu loh. Pak Supratman kalau diiksinya politisasi Anda melihatnya gimana? Pertama saya mengapresiasi ya langkah Panglima TNI untuk melakukan pemutaran dalam rangka merefresh. Bagi adik-adik kita terutama. Termasuk saya sebenarnya saya ini belum lahir di masa 65 itu. Nah oleh karena itu begini. Jadi soal apa yang dikatakan oleh Bang Effendi tadi. Saya rasa ini kan konten sejarah. Soal ada versi yang lain. Kan semua sekarang begitu mudahnya kita akses nih. Ada yang menyangkut di Youtube film itu senyap versi orang-orang lain. Anak-anak kita itu sebenarnya sudah jauh lebih bisa berpikir. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau tadi bentuknya instruksi dan cuma hanya segel. Tidak ada masalah. Jangan lupa loh. Bahwa korban G30 SPKI itu kalau punya angkatan darat terutama ya. Terutama angkatan darat. Merasa bahwa itu sesuatu hal yang perlu diingatkan kembali bagaimana kekejamanan PKI yang lalu itu. Itu saya rasa tidak ada masalah. Dan jangan lupa. Kalau kita lihat sejarah kelahiran PKI itu. Itu mulai dari tahun yang pertama tahun 1916 yang didirikan oleh Heng Switzel kalau nggak salah ya namanya. Itu dari awal dari mulai dari awal tahun 1917, 27, 48, 65 itu semua diawali dengan gerakan pemberontakan semua. Walaupun sebelum kemerdekaan itu pemberontakan itu ditujukan kepada pemerintah kolonial ya. Tetapi intinya semua aktivitas revolusioner yang dilakukan oleh PKI itu semua diawali dengan gerakan pemberontakan. Dan mereka itu selalu terobsesi dengan gerakan pemberontakan yang ada di Soviet yang dikenal dengan pemberontakan revolusi Oktober ya. Tapi kalau konteksnya saat ini justru karena itu pasti tidak tiba-tiba Panglimatnya ini mengeluarkan instruksi. Ini kan bukan isu tentang komunisme kemudian itu bangkit lagi di negara kita ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Gerakan-gerakan itu mulai muncul dan itu artinya ada langkah preventif. Yang mau diingatkan sebenarnya dari Panglimat TNI bahwa kita bersama-sama ini masih ada keputusan TAP MPR bahwa ini harus dilarang. Apa yang dikhawatirkan menurut Anda kalau Anda melihat langkah dari Panglimat TNI? Kalau menurut saya ideal saja Panglimat TNI melakukan itu soal ini ada yang menganggap ini dipolitisasi ya wajar saja. Apa sih yang tidak bisa dikaitkan dengan politik di Indonesia dan di Republik ini? Apapun tujuannya bagi saya yang penting adalah ada sejarah yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin malah saya khawatir dengan pernyataan Pak Presiden kemarin. Harus dibuatkan versi disesuaikan dengan generasi millennial. Ini mau dibuatkan versi baru apa? Kalau ada catatan sejarah yang memang tidak masuk di dalam, udah dibuatkan versinya yang lain tetapi jangan mengganggu sebelum itu bisa dibuktikan secara alami. Kenapa kita mendiskusikan ini? Karena Menhan bilang ya jangan sampai dipolitisasi terus dibantah juga sama Panglimat TNI. Pak Effendi melihatnya isu PKI ini bisa jadi sebuah hal yang digoreng-goreng lagi jadi besar. Ya kan sekarang muncul ke permukaan itu kan yang saya kira ada baiknya, ada hebatnya juga judul di salah satu TV ya. Dikatakan PKI itu titik dua nyata atau hantu gitu ya. Kalau itu nyata diminta tidak diminta TNI harus memberantes itu, membumi hanguskan, tidak perlu dinobarkan lagi. Kalau nyata loh. Tapi kalau itu hantu, ini kan isu stigma yang dibuat kita tahu lah tiga stigma ini. Oh ini pro Cina, pro PKI, kemudian anti Islam ini kan sedang digoreng-goreng ini. Nah ini apa iya ikut-ikutan nih prajurit-prajurit TNI yang dia profesional ini. Yang tidak boleh berpolitik praktis. Anda melihat ini ke depannya akan bagaimana langkah ini? Ya kita huno. Ini hal yang baik atau hal yang buruk nonton bareng ini? Enggak, enggak perlu nonton bareng. TNI itu sudah harus ngerti bahwa musuh utama dia antara lain adalah komunis. Tidak perlu harus nonton dia itu. Kalau masih harus dengan nonton, berarti itu prajurit belum prajurit dia. Sebenarnya kalau saya begini loh, kita harus adil melihat ya. Gejala itu kan kita tidak usah nafikan. Gejala itu sudah mulai muncul. Ada yang memperokamirkan diri bangga menjadi bagian daripada PKI. Itu kan sudah nampak dan itu di-declare loh. Jadi itu soalnya baru kemudian begini, yang kita inginkan jangan nanti timbul persepsi bahwa semua gerakan-gerakan yang anti terhadap Pancasila itu wajib untuk dibasmi. Baik oleh siapapun, bukan hanya TNI Polri, oleh kita semua. Yang aning diinginkan katakan adalah gerakan-gerakan itu sudah mulai bermuncul. Iya, itu sudah mulai bermuncul dan itu kan nyata-nyata. Nah itu pertanyaannya, muncul apa dimunculkan atau memang muncul ya? Kalau dia muncul, tugas TNI Polri ya itu, membumi hanguskan itu. Itu TAP MPR dan juga undang-undang leg spesialisnya TNI. Jadi nontonnya nggak perlu gitu? Ngapain? Masa harus nonton dulu baru kamu sadar bahwa itu ancaman? Masalahnya begini. Ini kalau nonton Facebooker beda loh. Itu lucu-lucuan, ketawa. Ini kan nonton soal yang serius. Kenapa harus nonton? Dan kenapa single source gitu? Kenapa harus itu? Apa persoalannya? Persoalannya satu. Yang kedua, ini kan soal ada ponomena yang sudah muncul seperti itu. Kenapa kemudian tiba-tiba pemerintah, kalau gerakan-gerakan yang berkaitan dengan, itu kan kayak seperti HTI ya, itu kita dukung semua kebijakan. Karena itu katakanlah itu mengganggu soal ideologi. Tapi begitu soal PKI, kita diskusikan per hari ini, kita semua seakan-akan itu mau melegitimasi keberadaan itu. Itu dalam tanda petik ya. Nah itu yang harus, bahwa kita harusnya bersatu padu. Siapapun, mau Bung Effendi, Bang Effendi, dari PDI, Gerindra, maupun yang lain. Pokoknya yang namanya soal ancaman terhadap ideologi negara, itu musuh kita bersama. Nah soal kontennya sekarang, kalau kita anggap konten apa sih yang bermasalah di dalam, kalau ada yang salah, dibuatkan versinya. Yang kedua, Bang, sebentar. Tadi Pak Menteri Mendagri, kemudian Menteri siapa, Ibu Yohana, bilang soal kekerasan. Saya kadang-kadang heran, kita seakan-akan ini film ini mengandung kekerasan yang luar biasa. Padahal hari ini, tiap hari disiapkan kekerasan di media, itu nggak pernah berita-berita itu. Tapi film itu memang ada kekerasan yang berdarah-darah yang tidak sesuai kepada anak. Saya setuju, tapi apa bedanya sekarang dengan berita yang kita terima tiap hari ini? Bahwa konten soal berita itu, soal kekerasan mau di dunia luar maupun di kita, tiap hari disajikan. Kalau di kompas itu selalu dengan etika tentu saja. Ini saya nggak bilang kompas ya. Saya nggak bilang di kompas. Maksud saya di media tiap hari ini. Ini kan kenapa harus rujukannya film itu gitu loh? Maksud Anda ada rujukan yang lain yang harus di? Ya, banyak sekali mau data itu aja kasih kan. Kenapa sih kemudian harus rujukannya itu gitu loh? Itu kan film. Film yang dibuat oleh orang. Kenapa nggak faktanya aja dibeberkan? Apa itu masuk kurikulumnya TNI? Baik itu dari cingkat perada sampai ke tingkat ke perwira menengah sampai ke sesko. Ya harus ditanya kembali, diulang gitu loh. Makanya, kalau itu dalam rangka HUT TNI, monggo, lucu itu. Gembira kita melihatnya. Tapi kalau itu didoktrin, diinstruksikan, pertanyaannya untuk apa? Apa yang ingin dihasilkan oleh Anda terhadap prajurit setelah nonton itu? Karena begini ya, orang menonton, kamu, saya, sama Pak Suparman, sama kita. Masuk ke film yang artinya acting, kita langsung action tuh. Kita sama keluarnya kayak orang koboy juga, nembak-nembakan tuh. Kalau masuk ke yang acara yang romantis, kamu jadi melo juga. Kan kira-kira gitu. Nah, apa Anda berharap apa dari prajurit setelah nonton itu gitu? Pak Suparman, ini kan film tahun 84, 98, tidak disiarkan lagi. Itu kan film ini masih ada. Tapi kok rame-nya sih sekarang-sekarang ya? Anda melihatnya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan, bahwa saat ini, sekarang ini, kalau kemudian itu muncul, itu artinya, Panglima TNI melihat, bahwa gerakan mulai munculnya ideologi komunis, ini udah mulai muncul lagi nih. Itu yang satu, dan itu yang harus diingatkan. Karena memang, jangan lupa, gerakan-gerakan komunisme itu, di awal-awal, itu semua gerakan-gerakan bawah tanah. Itu satu. Bukan mau dekat piot pres, mau ini sesuatu yang bisa digoreng lagi. Saya rasa nggak ada masalah lah. Karena gini Pak, yang menjadi problem itu. Kami di Komisi 1, belum pernah dijelaskan ini secara terbuka. Ini itu adalah? Ini persoalan, apakah ada laten, apakah sudah proven, ada sudah di mana. Ya harus dijelaskan. Pak, ini kami jelaskan, bahwa di negara kita, di belahan ini, di ini, di ini, sudah ada titik-titik muncul. Apa aksinya? Ya perintah presiden dong. Undang-undangnya juga mengatakan itu. Kalau ada gejala tadi yang... Iya, jangan kan cuma sudah muncul, gejala aja sudah habis. Tidak boleh lagi, dia hidup. TAP MPR S tahun nomor 25. Bagaimana menjawab ini? Kok tiba-tiba? Kita semua sepakat loh, bahwa dia musuh loh. Sebenarnya nggak tiba-tiba ya, menurut saya ini nggak tiba-tiba. Yang menjadi problem buat saya itu, tiba-tiba dalam posisi presiden mengomentari itu, dengan suara yang justru harus merevisi. Ini revisi yang mana nih, yang harus kita lakukan? Itu kan yang menjadi perdebatan sekarang, bukan soal nonton barunya lagi nih, Panglima. Tetapi ingin membuat versi cerita baru. Nah, walaupun sudah diminta oleh Pak Cahyo, maupun Pak Menhan yang menyatakan. Pak Menko Poloka mengatakan bahwa ini, sebetulnya bukan kontennya, tapi lebih kekemasannya. Nah, kalau itu, kalau sekarang, kalau tidak itu konten pemerintah tidak merasa itu bermasalah, lantas apa yang mau dipersoalkan? Berarti kan pemerintah mengakui bahwa ada kebenaran. Saya bukan orang Jawa ya, tapi saya pelan-pelan, saya dengar, artinya kenapa sih harus diputer itu? Kira-kira gitu mungkin ya, Pak Jokowi itu bahasanya loh. Ini kalau dari tafsiran saya loh, bahasa yang sangat halus gitu loh. Kenapa mesti diputer itu? Kenapa sih? Emang konsumsi untuk muter itu apa buat kita? Kebutuhan apa sih kita harus muter itu film? Supaya tidak melupakan sejarah dan lainnya. Masih belum percaya kamu bawa komunis itu kejam? Masih belum percaya kamu bawa komunis itu musuh? Kenapa harus diputer-puter lagi? Kan di situ ada simbolik-simbolik di situ. Tapi kan pertanyaan berikut, saya juga boleh bertanya, kok diputar, itu apa masalahnya kalau itu diputar? Apa bedanya kalau kemudian soal sejarah kita merebut kemerdekaan kita putar tiap hari, sejarah pemberontakan yang melukai seluruh masyarakat kita, itu diputar kembali dan itu sejarah kebenarannya ada, itu apa masalahnya kalau diputar? Ini ada kultus simbolisasi di situ, ada keperan, banyak-banyak yang bisa ditapsir dari film itu. Siapa toko hero-nya, rembo-nya siapa di situ? Ya tapi kan sama agama dan kemerdekaan kita juga selama ini, kita nggak pernah keberatan bagaimana kemudian Bung Karno, Bung Hatta, itu sebagai proclamator. Ya apa sekarang masalahnya tadi, pemerintah kan sudah menyatakan, bahwa dari konten itu nggak ada masalah. Lantas apanya yang dipersoalkan kalau diputar, kalau pemerintah sendiri mengakuin bahwa fakta, nggak ada jadi masalah kontennya. Soal kekerasan, ya kalau memang ada kekerasan di sana, kalau itu yang mau disembunyikan ya dibuatlah versi soal kekerasannya, jangan ditimbulkan. Tapi menurut saya nggak ada masalah. Kalau itu diputar, karena namanya sejarah. Masyarakat berhak untuk tahu. Kecuali memang terbukti bahwa dari sisi konten, ada sejarah yang disembunyikan. Itu boleh buat versi soal lain. Itu masih debatable kita. Itu harus ada ruang publik, uji publiknya, yang assessmentnya itu harus fair juga. Jadi jangan kemudian kita secara subjektif begitu. Ini nggak ruangnya di sehari ini kan. Ruangnya tidak hari ini, jadi kita ngobrol lagi nanti, kemudian waktu PFND, terima kasih. Luangkan waktu di Kompas Petang, berbagi pandangannya bersama kami. Saudara, terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati